Dalam sidang yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 10 Januari 2023 kemarin, terdakwa Ferdisambo akhirnya mengaku memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Sambo meminta Richard melindunginya sebab ia akan mengonfirmasi langsung peristiwa pelecehan kepada Yosua. Akhirnya saya sampaikan hal yang sama kepada Richard. Richard, kamu siap backup saya enggak pada saat saya konfirmasi ke Yosua? Apabila dia melawan, kamu siap nembak enggak? Kemudian Richard menjawab, saya siap, bapak. Selanjutnya saya perintahkan untuk, ya kamu turun aja. Dalam persidangan itu, mantan Kadif Propampolri ini juga sempat menangis kalau bercerita soal karirnya sebagai polisi yang mesti terhenti akibat insiden ini. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia bilang perhatian publik jadi tersita begitu lama akibat kesalahannya dan banyak rekan sejawatnya yang mesti terseret. Saat persidangan, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso juga sempat mempertanyakan sikap Sambo yang tak mengajak Putri Candrawati langsung melakukan visum usai mendengar peristiwa pelecehan seksual. Padahal, Wahyu menilai Sambo merupakan anggota Polri yang memiliki pengalaman mumpuni di bidang reserse dan kriminal Polri. Merespon soal ini, Sambo pun mengaku hal itu tak terpikirkan olehnya dan kini menjadi satu hal yang ia sesali. Itulah yang saya sesali, Yang Mulia. Saya tidak berpikir logis pada saat itu setelah mendengar pukulan berat yang diderita oleh istri saya, Yang Mulia. Saya minta maaf karena ini harus menjadi panjang seperti ini, Yang Mulia. Selanjutnya, Ferdi Sambo sendiri akan dijadwalkan menjalani sidang tuntutan Selasa 17 Januari 2023 pekan depan. Ini jauh lebih cepat daripada permintaan jaksa yang meminta waktu 2 pekan sejak sidang kemarin dilakukan.